Pemirsa imbawan Kemenpora untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada penonton bioskop sebelum pemutaran film akhirnya dicabut. Pencabutan imbawan ditarik setelah mendapat respon pro dan kontra di masyarakat. Baru saja diterbitkan beberapa hari surat edaran dari Kemenpora yang berisi imbawan kepada penonton bioskop untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum film diputar dicabut. Pencabutan itu berselang dua hari setelah diterbitkannya pada hari Rabu lalu. Sekretaris Kemenpora Gatot Dewa Proto mencuit pencabutan surat edaran tersebut di akun media sosial miliknya. Gatot menulis pencabutan surat imbawan tersebut dicabut Mempora dengan berbagai pertimbangan dan telah membuat gaduh masyarakat. Himbawan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop sempat menjadi perbincangan masyarakat. Sebagian masyarakat setuju dan tidak keberatan untuk menubuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat, khususnya pemuda. Bagus sih supaya selalu ingat sama film-film Indonesia, jadi tidak cuma film luar saja. Gagasan Kemenpora agar penonton bioskop nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum film diputar mungkin gagasan yang baik karena untuk menubuhkan rasa nasionalisme. Namun menanamkan dan menubuhkan rasa nasionalisme telah dilakukan sejak dini, yakni ketika kita bersekolah, kita diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 saat upacara bendera. Tim Liputan Ainews melaporkan.